Oke Lili kasih nyala lampu Cepat sudah Ya bentar Nah Aduh gerak Ini setelah kita ucapkan Apa lagi? Kata reasiannya Kita mulai ya Kita kembali dalam acara GAMBER! GENERASI SIBER! Coba kita lihat GAMBER! GENERASI SIBER! GAMBER! GENERASI SIBER! Oke Sebaiknya kita undang itu Siapa? Mbak Kos dan Adam Karena kemarin mereka sudah Masuk Kita undang lagi Oke Mbak Kos Ihh Nama nih Pak 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 Eh mau kemana? Sini Sini Bener bener Adam Eh makasih ya Makasih ya Sini Nah Jadi kita sudah datang Yang dua tamu ini Eh kasih dekat dulu itu kamera Dapet Mbak Pak 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 kan Tuh punya si bapak, cuman kan, ih gak tau kita sejarahnya berimana, coba bapak kasih cerita dulu, bye-bye ah kaki gua pincak, lu bisa gak kasih jadi, ya lah, santai mah kok, coba cerita dulu bapak, kenapa bapak bisa bangun kosan ini nih tar dulu dah, gua gak bisa liat gelap banget dah, apa-apa lu tadi nanya apaan? iya begini pak, jadi kan ini kosan sudah lama, katanya bapak ini dari generasi ke generasi nih pak iya ini dari mba-mbba gue juga, nah coba kasih cerita dulu, bagaimana bisa terbentuk ini kosan nah gua ga tau, kan gua udah generasi kesekian, gua mah tinggal terima jadi aja udah ga tau, jadi tuh sebenernya pak, keluarga papa ini kayak 7 turunan, papa turunan ke 8 umpake-nya gua, ngerawat nih kosan nih biar gua dapat duit kalo ga gua rawat gua kagak punya duit burung kali dirawat pak iiii kodong oke sebentar nah sebenernya deh pak, saya pengen tanya bapak tuh impian bapak aslinya tuh apa? kenapa jadi punya kosan terus sebenernya tuh apa mimpi bapak? gua tuh zaman dulu ya pengen banget jadi anak ben gila banget ya mulia sekali aduh sempet bikin ben tuh udah jadi aku dengar ben udah kita selalu ben nanti bareng sempet sore sudah tuh iiii sama danila eh pak totanya ada? kagak ada makanya gua seneng banget tuh waktu si lili bawa temennya si danila gila gua seneng banget ini teneng pak bisa ketemu danila jadi anak ben nanti gua lagi ngebayangin yang kemarin eh sudah bapak kirim foto pak ke danila foto apa? lu jangan ngadi-ngadi kagak ada ceritanya gua ini tahiyat akhir pak tahiyat akhir ya kan? tahiyat akhir belum? ntar kita ngomongin tuh segmennya sebentar jangan sekarang ih emang itu dituliskan ntar? ini kan sayang atu oh ini sayang giring nah siapa yang tanya dulu eh lili ini ini maaf ya bukan maksudnya nyinggung lili kan dari keluarga tiongho atau? kenapa emang? nah nama keluargamu apa nih? suhaily hahaha lu tinggalkan apa? betawi sih hahaha kagak ada beneran hahaha nama saya tuh lili suhaily dari keluarga tionghoa ya kan? biasanya kalo keluarga tionghoa tuh punya nama keluarga suhaily hahaha oh begitu oke eh tapi kalian penasaran sih gak? lu kebiasaan banget sih kaki gua keincak lagi bangku lu tuh kaki pak ah oh saya kira kaki meja hahaha enggak sebenernya kalian semua penasaran tuh siapa nama asli bapak kos oh iya 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 siapa ya pak? nama pertama bapak nama terakhir kos udah betul gitu hahaha oh itu di karena kan kayaknya tujuh turunan hahaha hahaha punya kosan hahaha oke berarti nama yang paling tua nih hei 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 bisa ganti topik kagak? gue kagak suka bahas beginian nih lanjutin aja lu menanya apa lagi tadi nanti kagak ada kagak ada tunggu sebentar wuudeh bentar pak berarti awalnya moyang kos huyut kos kakek kos bapak kos bapak kos berarti punya anak tuh harusnya anak kos nunggu dede kosa oh kita nak kos kita nak kos oh 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 bapak kos anak kos wuudeh Rapid w além l junior somewhere yak yak tapak belum tauestab Nobel really tuh kalo DBU sebenernya semakin Evil sudah bingung udah lo mau nanya apa secondly li saya jangan diijel 2013 ada pake sepatu lili pake sendal kok udah pake coba sebentar pagi gigit dulu pasang gua ya pak dam sipontanya ini kan Adam ini bule campuran tuh nah apa campuran kok itu lu bapak sebenernya dari Eropa sebenernya ibut apa ya dari Bali lahir gede wadli lu Eropa bagian mananya? udah bagian Jerman sih tuh cuman emang lahir gede di Bali kan masli situ nah tapi sih juga penasaran satu lili ini kan sosial tersekalih iya gak pak? iya iya tapi kenapa miskin? iya kenapa kok pelit? enggak? enggak turunan ke 8 juga sih pelitnya ini lili? enggak? kalo dia sop hari pergi terus kemana deh gak pelit? sama kamu juga mungkin sama saya sih pake ya emang? kasih makan pak kita, makan siang iya bener apa? itu aja no temporary yang dibeliin buat gua no kue cucur? kacer? iya makanan kacer kalo lu jadi kue cucur lu iya pak makan iya apaan nih? makanan kacer buat bapak, bapak gak pernah coba pasti kacer? temennya kue cucur gitu ya? orang yang bener tuh makanan kacer oh sebenernya itu bener orang yang bener gimana sih? sebenernya itu kue cucur cuman dikemas tuh dibikin packaging jadinya makanan kacer marketing itu 4.0 oke lucu kita nih bahas episode saat eh kok ngomongin episode kita bahas nih kejadian pertama kejadian adam, beli handphone ayo buka harus pelan pelan ini kayaknya dalamnya emang pasti berharga ini kan? sanda ini apa ya? masih trauma tuh aku tuh jujur nih masih trauma dikit tuh mana? apa hapenya? sabun sabun ya? sabun jadi pake sudah tuh abis kok cepet banget? weh cepet itu ku pake sabun kau pake apa dam? lu pake buat mandi kan? oh jelas bukan buat itu kan? nyuci nyuci botol udah cuma untuk mandi aja iya buat mandi kan? kan sabunnya sabun mandi kan? nanti buat mandi kan? udah 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 mandiin botol mandiin botol mandiin kucing udah udah lanjut oh mandi kucing pak eh kucing mandi ya toh nah itu rasanya dam ketika aku pegang mandi bukan tolong lah ini durasi ini durasi liat itu semua orang gerak panas maksudnya pas lu nyuci botol gimana ya? ih sudah pak iya 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 gendah mana-mana gitu nah maksudnya gini tuh kan kau pesan nih handphone apa rasanya tuh kayak wah senar sekali nih handphone baru iya pasti awalnya kan dia udah nabung kan jadi pas beli hape tuh yang kayak ekspektasinya tuh yang wah dapet nih udah kebayang kan selfie terus kayak lompon gitu loh jadinya terus dateng beda sabun merasa bodoh sih jujur ya awalnya kayak mau gitu dibohongin tapi Tapi setelah udah dibantu Mas Ibaru ya, sekarang sudah emang udah mati ya, jadi ya senang, setelah juga udah beli, udah diganti. Wih! Ayuhun! Wih! Apa? Siapa nih chat? Ada yang cocok, udah apa? Wih! Aku juga. Jangan bilang depan baku, sebenernya aku. Katanya gelap, lepas udah. Nah. Itu kosan gue. Enggak begini biar ganteng. Nah, sebenarnya kalau misalkan nih Bang, kau bertemu dengan si penipu, apa yang kau buat? Enggak lah. Oh enggak? Enggak boleh emosi kayak gitu. Enggak boleh, enggak boleh. Santai, jangan ngobrol bentar. Sepertinya nenangin kamu tuh nanti pas kita jumpa, kayaknya nenangin kamu sih, kerjaan aku tuh pasti. Oh iya, iya. Jadi ya jujur. Oh kita bujumpa? Apa? Kapan? Ketemu. Kapan penipunya itu? Jangan, jangan cuman. Oh. Ini, ini Mi. Oh. Aman kan? Miki. Oh gitu. Kita harus sabar. Jadi, kita kalau bertemu dengan peraku penipuan, enggak boleh main hakim sendiri, toh? Betul. Yang penting emang. Jadi laporkan saja emang benih itu udah. Yang benih itu dilaporin. Biarkan yang pihak-pihak yang... Berwajib. Betul. Yang ngurusin. Bijaknya ini Adam. Begitu Pak. Ya. Terus kalau kasus Bapak bagaimana? Gue malu nyeritainya. Jelek banget kasus gue. Dua kali lagi. Eh, kita belum menyebutin kedua. Yang pertama dulu Pak. Yang Bapak dapet SMS 50 juta. Iya tau gue. Tapi harus transfer berapa? 5 juta. 5 juta yang tempoh hari gue mau pinjem motor lo itu. Nah, mau pinjem motor saya pula. Pinjem motornya dulu dong. Bentar. Ini. Dapet hadiah 50 juta tuh. Harus transfer 5 juta sekarang juga. Kalau nggak harus Nus. Cepetan bikin dulu. Itu kalau Bapak ketipu diganti ada bensinnya. 50 juta Pak. Tapi saya penasaran Pak. Kalau Bapak dapet uang 50 juta ini. Apa yang Bapak beli? Apa yang Bapak habiskan uangnya? Buat apa? Gue mau renov ke WSL ya. Keranya udah kagak nyala. Males banget gue kalau mandi. Pakai kudu nyari air dulu keluar gitu. Oh, jadi selama ini kita mandi. Air sudah tersedia tuh. Wih. Bapak memang. Kita tersedia. Terus tersedia. Mandi. Air penuh. Siapa mau ke WSL? Air penuh. Oh, jadi Pak-Pak setiap hari nimba? Setiap hari nimba gue. Enggak keliatan Pak tapi. Memang gue diem-diem nimbanya. Stay cool eh. Stay cool. Antep Pak. Terima kasih Pak. Guys. Kita bahas kasus berikutnya. Lili. Lili. Gak apa? Oh ini kan kena kasus. Gak apa sih aja gitu. Gak apa sih tuh. Biar. Karena udah bukan gilirannya lagi. Gak apa. Gak apa? Gak apa? Gak apa? Gak apa? Kan kasusmu kemarin yang kau dikasih hate speech tuh di dalam Instagrammu. Oh lalah. Nah. Itu sebenarnya terjadi sudah sering atau baru itu? Baru itu aja sih. Cuma sebenarnya itu membekas di hati. Udah. Kan udah diurusin sama Patruisibet. Tapi sih udah terima itu. Kalau saya ketemu sama yang. Enggak boleh. Memang seperti itu. Emosin kamu memang. Seperti ada emosin cerita gitu kayaknya. Emosi banget mukup nih. Gak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Tenang. Cuma saya kesal sekali tuh. Iya. Kalau saya ketemu sama yang komen, saya kasih tau. Eh jangan kau komen-komen begitu, nah. Kalau kau komen-komen begitu lagi. Lihat kau nanti. Begitu. Ya begitu saja. Ya. Sekali lagi kita nggak boleh. Ya hate speech. Nggak boleh memang. Tapi kita juga nggak boleh main hakim sendiri. Karena sudah ada pihak yang menanganinya tuh. Tuh? Patronosebar.id di bawah sini. Itu kalau kejahatan kriminal online. Tuh? Betul. Nah, tapi sebenarnya ini seperti perang mata dua. Kita mungkin bisa jadi calon korban. Tapi sebetulnya kita pun bisa jadi calon pelaku. Jadi sebenarnya kita juga harus hati-hati dalam bersosial media. Karena apapun yang sedang ada di sosial media, kita juga tidak boleh sembarangan menulis atau apa gitu. Misalnya kita tidak suka dengan postingannya, ya sudah, Mi. Tinggalkan. Jangan kalian apa lagi? Kalau dihati gitu, langsung dimarah-marah gitu. Iya, kita harus ikut komen. Kalau misalkan kalian tidak suka, ya sudah tinggalkan. Kalau kamu ikut komen di situ, dilaporkan sudah. Wah, ini penjara. Ceklak. Mau kalau tidak? Nah, itu dia. Makanya kita harus sehat-sehat. Wih, nyaman lah. Nah, kita lanjut. Ini ke favorit bapak. Siapa favorit bapak? Oh, yang temenya Lily. Oh, itu. Gua lupa namanya. Yang mana sih? Kan memang ada dua orang, Tuh. Astagfirullahaladzim, Danila. Iya. Gua lupa, gila, Pat. Wah, biasa dikasih lupa. Parah, parah. Padahal Danila dia suka sekali sampai tato-tato di tangan. Tato-tato di tangan. Sama, sama. Wah. Lagi gua ginato-nato di tangan, dia datang tiba-tiba gua seneng banget. Tato-nya sama lagi gitu gambarnya kan. Nah, Pak. Sebenarnya kan kasus Danila itu... Wah, ngeri. Iya. Ngeri sekali, Pak. Bapak bayangkan begini, Pak. Bapak lagi main Instagram. Iya. Terus melihat ada... Ada... Ape. Ada... Gitu. Ada yang ngeri, Pak. Ini... Kasus itu serius sekali. Serius sekali itu kasus. Karena... Itu termasuk pelecehan seksual, Pak. Karena tidak ada konsensual di dalamnya. Konsensual itu adalah kesadaran dari dua belah pihak. Kalau misalkan pihak satunya mengirimkan, harus mengizinkan dulu. Boleh tidak? Kalau tidak boleh, ya jangan kirimkan. Itu mengganggu. Tidak boleh. Gitu. Kalau siapa? Gua mau kirim duit. Gua mau kirim duit dulu. Eh, tar dulu nih. Tar dulu dah. Itu siapa sih ikut-ikutan ngoprol aja. Wih, yang punya studio kah? Oh, yang punya studio ya? Bang, maaf ya. Jadi, di dalam apapun, semua apapun, itu butuh konten tua. Jadi, kalau misalkan satu pihak tidak setuju, yang pihak lain tidak boleh memaksa. Itu kejahatan namanya. Ya? Setuju. Nah, bagaimana itu sekarang dengan Nila? Kabarnya? Bagi tidak? Ngar, saya ajak lagi. Eh, boleh itu? Ajak lagi lah, kemari dong. Yang keras-keras. Bapak dengerin. Kan kapan lagi gue ketemu sama vokalis favorit gue? Keren banget dah. Ajak dong kemari lagi ya. Ya, please ya. Lia. Gratis 3 bulan. 3 bulan, Pak. Lu ngerti, tak. Gue bayar listrik gimana? Lu mau di rumah seharian 28? Pak, kan saya sudah bayar 6 bulan. Di depan. Cukup, toh. Jangan alasan. Mau, toh. Ada Nani. Saya mau. Papa kasih sponsor lah. Gue juga mau sih. Itu kan sponsor, Pak Namanya. Kita lanjut pembahasan berikutnya nih. Ada lagi kena. Wah, itu. Ya kok ini tidak? Oh, pesan stick 630 ribu. Iya, iya, iya. Mas Adam, ini pesanannya. Jumlahnya 630 ribu. Itu gak misalkan apa-apa tapi gak, Pak. Oh, itu mahal sekali tuh kalau pesan stick. Sudah bayar. Sekarang udah teman-teman satu band. Sekarang udah lupa. Sekarang bukan itu. Tapi kawan. Wih, kawan. Kawan, ya. Itu bahan juga. Ketika kita udah tahu kita pesan apa, tiba-tiba datang pesanan atas nama kita, nomor telefon kita, alamat kita. Nah, itu harus dilaporkan. Karena kalau tidak kejadiannya kayak Adam. Itu kalau enggak ada sayur di tengah-tengah itu. Weh, baku hantam. Betul. Baku hantam, toh. Iya, Pak. Karena bapak disitu gak sengaja bawa celurit, Pak. Ada apaan sih ini ribut-ribut? Wah, iya, iya, iya. Gua lagi ngaruk punggung. Kan gantau ya punggung gua. Ya, tangguh kan kagak nyampe nih. Coba, Pak. Beneran kagak nyampe. Gua kagak bisa. Kak, gua cari bus. Gua mau. Eh, kagak bisa ke belakang. Sebenernya, saya penasaran sih. Itu enggak nyampe. Atau sebenarnya. Bapak enggak mau kelihatan kalau keteknya dibekam. Gua pasti nonton yang kemarin nih. Yang gua masuk TV. Nonton yang Danang lah. Apa itu dibekam deh keteknya? Nonton ya. Ada gua. Ketek gua dibekam. Terus ini, ngobrol apa tadi kita? Pantesan dia, baju rapi sekali. Biar enggak kelihatan tuh dibekam. Nggak apa ya lu? Lu lagi bahas kasus apaan tadi deh? Adam, beristik. Oh, iya, iya, iya. Penipuan. Eh, bukan penipuan. Apa? Kejahatan kriminal mengatasnamakan orang lain. Yang dirugikan siapa? Ya, ojolnya. Nah, mereka kan enggak punya duit. Mereka harus keluarga duit banyak. Dan ternyata itu palsu orderannya, fiktif. Tapi sebenarnya siapa ini? Jain kita tuh dari dulu, selalu dikerja ke jain terus, ke jain terus. Jadi ini kan tiap hari mau makan aja susah banget ya? Kadang bagi nasi punya gua, gua masak nasi. Tiba-tiba tinggal dikit. Siapa yang ngambil, ternyata diambil semua kan? Saya minta maaf. Emang kebetulan emang kelaperan. Ini kagak apa-apa ya? Yang penting anak kosan gua senang semua tinggal di sini. Iya, kalau dia pikir-pikir. Kenapa kita pernah kerjain orang mulu ya? Gitu. Beberapa cerita juga itu loh mas. Sepertinya saya tahu. Berhubungan dengan bapak kos, punya kosan ini. Karena bapak keturunan ke delapan. Oh. Siapa suruh pak keturunan ke delapan? Ya lu ngomong jangan gitu dong sama orang tua. Lu kagak ada sopan-sopanya lu ya sama gue. Gua tahu lu udah bayar 6 bulan. Cuman kagak gitu caranya lu ngomong sama gue. Oh, saya bayar 6 bulan lagi boleh? Boleh. Tapi sama mana? Boleh, boleh. Eh, muras kan. Kan duit gua dari situ doang. Kagak ada lagi. Gitu. Jadi mau enggak 50 juta tadi? Kalau beneran enggak mau gue. Iya. Kalau beneran enggak mau gue. Biar lu mandinya bisa beres no. Kalau dia enggak nyala. Eh, tar dulu, tar dulu. Muis gue mau lepas. Sebenarnya mandi kita beres pak. Tapi saya penasaran bapak. Kok bisa ya waktu itu bapak mandi dikasih siram om orang? Bapak mandi sendiri bapak dua pak. Wah. Gue jadi mikirin kan siapa yang nyirem waktu itu ya? Nah, cuba ingat. Ingat pak. Saya lagi di kamar. Adam di kamar. Ini lagi sama Danila. Tuh. Coba-coba suara teriakan. Tuh. Iya, iya, iya. Nah, apa lagi namun? Ada yang kasih siram siapa tuh pak? Eh, siapa deh? Siapa ya? Berarti kalau sanjita serem juga ya? Ini kalau penonton-penonton di rumah ada yang tahu siapa yang nyirem komen aja di bawah ya. Iya, nih. Kita cari tahu siapa yang nyirem muka gue kemarin. Sip. Di kolom komentar dong lu. Jangan katero ngapain. Lu pernah nonton Youtube kakasih? Pernah lah. Yang gitu, si bapak. Si bapak cat-cetan. Punya pacaran. Yang gitu, ingat gak sih? Ih, deh. Kenapa sih bapak? Pak. Ih, apa kita buat? Pak, pak. Eh, lu kikrus kenapa kipak? Bawa dapet sih lu ah. Weh, ternyata bapak ini gak pernah muda kayaknya. Kenapa kris? Iya. Oh, iya, iya. Ini cat-cetan lu. Sampai gelinding-gelinding. Wah, itu saya lagi kerjain tugas tuh. Weh, dikendang-tendang. Weh, kenapa ini bapak? Ih, kayak roh surupan. Lama ke saya. Ternyata. Benamanya orang seneng gimana sih? Mau dapet cewek cakep, gila banget dah. Cewek cantik. Di foto tuh. Tapi udah tahu aslinya bagaimana. Terus bapak dimintai pusat juga. Berapa? Sampai berapa? Ada 500 ribu apa ya? Gue lupa. 5 juta kata bapak. 5 juta, pak. Duit kosan cash lah tuh. Sampai 5 juta dia keluarkan duit. Deh. Itu, pak. Kalau bapak keluarkan 5 juta itu. Buat denerin toilet? Bukan. Buat cairin duit 50 juta. Sama aja bohong. Kan tepu-tepu juga lu. Lu go bende, diem lu. Bende. Udah deh kagak ada. Terusin. Tapi li ya, emang temen lu cakep-cakep banget sih. Lu nongkrongnya dimana dah. Ajak-ajak gue dong kalau nongkrong. Yoi. Kan aku juga cakep, pak. Itu. Bolehnya. Bosen juga gue liat muka lu tiap hari ya? Iya. Gak boleh gitu, cantik gitu. Pantesan itu bibir merah-merah atau. Isinya situ, kenapa? Ih, kok bisa cari-cantik temanmu. Emang kanya. Baru lagi, Danila suka sama Adam. Saya suka, siapa? Aku sama Adam. Hah? Sudah sebagai kawan lah maksudnya. Sudah, kan masih banyak yang cari gitu. Wah, eh. Jujur kan? Cari positifnya gitu. Kok nggak cemburu? Hah? Kan nggak apa? Sebagai kawan. Tuh, emang? Sudah kawan. Eh, tapi. Berarti gue masih bisa kan? Siapa kau? Masih apa? Blot twist kebanyakan nih yang dirinya. Oh, nih ya. Hah. Tapi Lili, sebenarnya sudah berapa lama itu suka sama Adam? Dari itu. Mas lagi Adam baru pindah sini. Oh, oh. Itu. Mas lagi dia bawa itu loh. Yang mana tuh? Tas. Oh, iya. Pindahan. Setiap hari juga dia bawa tas. Tuh. Yang baru pindahan. Mutual lah bro lah. Wih, sederah ini sepertinya nih. Tapi Adam ini kalau bicara. Ribet sendiri sama rambutnya. Ribet sih gitu ya. Waktu itu loh. Agamnya. Rambut tak kenapa-napa? Kok pasti jatuh ke depan terus? Jadi anak band sih. Sudah harus memang bentukannya. Ih, band sore bukan band metal. Eh, nggak apa-apa lah. It's okay. It's okay, bro. Wih, kasihin Bapak nggak bisa bahasa Inggris. Oh, iya. Yih, dari tadi live. Oh, live ternyata. Wih, banyaknya follow rumuh. Tuh, tuh, tuh. Danila, Pak. Danila. Tuh, dong. Eh, kasih komen tuh Danila. Halo Danila. Eh, apa kabar lo. Eh, sudah jangan. Eh, nggak enak, Bapak. Wajahnya nggak enak. Wih, banyak sekali nonton. Wih. Pak, masuk TV, Pak. Wih, kapan-kapan kok ajak lagi. Ini lah teman-teman. Boleh, boleh. Bentar ya. Atau enggak, begini, Pak. Jadi, kita pergi keluar. Boleh deh, jalan-jalan kita sekali-kali. Oh, jalan-jalan. Terus, bertemu teman-temannya Lily. Iya sih, Pak. Gue udah kebayang sih teman-temannya kayak gimana sih. Eh, pokoknya begini deh. Setelah kita selesai. Kok kasih mati semuanya deh. Lampu, kamera. Kabel. Sound. Kabel Adam yang gulung. Oh, saya habis ini ada meeting. Wih. Oh, oke. Saya mau wawancara ini. Mau cari kerja. Kok pantesan, Pak Julu. Kayak orang mau kerja ya? Iya. Wah, keren banget. Sudah ganteng hari ini. Jadi, setelah ini kita punya urusan masing-masing. Bapak kembali ke kosan, mau ngurus kosan. Lily kembali. Danila masih di sini, Kak? Nggak ada. Sudah balik ya? Sudah lifah. Sudah cabut. Adam, kalau yang benar kok. Itu saya kasih banyak referensi buku. Gue baca. Jangan cuma satu. Aman. Aman, toh. All good, all good. Oke, kita sudahi hari ini. Yang mana kameranya? Yang ini ya? Oke. Karena acara gue beris itu selesai. Kita akhiri saja. Jadi, jangan kemana-mana. Nikmati episode-episode berikutnya. Kita sudahi saja. Tuh. Karena ini studio. Nggak tahu. Ada penjaga tidak? Tuh, sudah kelar bilingnya. Tahu. Wih. Wih, ada lomba-lomba itu. Lu kayak mau diwarnai aja ada lomba-lomba aja. Sudah habis. Ada bilingnya itu. Sudah-sudah. Closing nggak jadi-jadi. Oke, kita closing ya. Kita sudahi saja. Ya. Dalam acara. The Bear. Generasi. C-Bear. Kita nantikan. Siapakah di episode selanjutnya? Siapa? 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 Kalau temennya Lily gue senang banget sih. Aneh. Saya juga. Berdasarkan sekali. Bentar, bentar. Benar, Toh? Iya. Oke. Sudah, sip. Ini kan buku PR saya ini. Ini cabut kita ini. Sudah, berapa? Eh, gue matiin. Eh, kacamata gue yang lu apa-apa pakai. Gak ada nama bapak di situ. Gak ada bawa tadi. Namanya Ray Ben, Pak. Udah, 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 udah. Cabut-cabut. Dan, nggak apa, gue ugin ya. Yuk. Layarnya balikin ke hijau. Oh, iya. Gimper nasi. Enggak, enggak. Matiinnya gini. Gimper nasi. Sea Bear. Eh, bukan ya? Sea Bear. Mati. Lampu, lampu. Eh, Ri, lampunya udah matikan ya? Udah, udah. Habis, habis. Pak, bagus. Menurut, menurut, menurut. Menurut, menurut, menurut. Menurut, habis, habis. Iya, iya. Buat, Pak. Bisa nasi Sea Bear. Buat, buat.